Halo, co-friend. Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Perhatikan gambar berikut. Dino membuat sebuah miniatur kapal terbang dari karton. Yang ditanya, berapa luas karton yang dibutuhkan oleh Dino? Dari gambar tersebut diketahui panjang areanya yaitu 85 cm dan lebar areanya yaitu 40 cm. Pertama, kita akan mencari panjang satu kotaknya. Caranya yaitu panjang area dibagi banyak kotak panjang. Jika kita hitung banyak kotak panjang yaitu ada 17. Sehingga panjang satu kotak sama dengan 85 cm dibagi 17, sama dengan 5 cm. Kemudian kita akan mencari lebar satu kotak. Caranya yaitu lebar area dibagi banyak kotak lebar. Jika kita hitung banyak kotak lebar yaitu ada 8. Sehingga lebar satu kotak sama dengan 40 cm dibagi 8, sama dengan 5 cm. Lalu jika kita perhatikan gambar tersebut terdiri dari tiga pasang jajar genjang. Rumus luas jajar genjang yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Pertama, kita akan mencari luas jajar genjang satu. Dimana banyak kotak alasnya yaitu 12. Sehingga alasnya sama dengan 12 x 5 cm, sama dengan 60 cm. Kemudian tingginya terdapat satu kotak. Sehingga tingginya sama dengan 1 x 5 cm, sama dengan 5 cm. Sehingga luas jajar genjang satu sama dengan alas dikali tinggi. Sama dengan 60 cm x 5 cm, sama dengan 300 cm persegi. Jadi luas jajar genjang satu yaitu 300 cm persegi. Kemudian kita akan mencari luas jajar genjang dua. Dimana alasnya terdapat dua kotak. Sehingga alasnya yaitu 2 x 5 cm, sama dengan 10 cm. Dan tingginya terdapat dua kotak. Sehingga tingginya yaitu 2 x 5 cm, sama dengan 10 cm. Sehingga luas jajar genjang dua sama dengan alas dua dikali tinggi dua, sama dengan 10 cm x 10 cm, sama dengan 100 cm persegi. Jadi luas jajar genjang dua yaitu 100 cm persegi. Kemudian kita akan mencari luas jajar genjang tiga. Dimana diketahui alas kotaknya yaitu 2, sehingga alas tiga sama dengan 2 x 5 cm, sama dengan 10 cm. Dan tinggi kotaknya ada dua, sehingga tinggi tiga sama dengan 2 x 5 cm, sama dengan 10 cm, sehingga luas jajar genjang tiga yaitu alas tiga dikali tinggi tiga, sama dengan 10 cm x 10 cm, sama dengan 100 cm persegi. Maka luas jajar genjang tiga yaitu 100 cm persegi. Karena setiap jajar genjang memiliki satu pasangan, maka luas kartonnya yaitu 2 x luas jajar genjang satu, ditambah 2 x luas jajar genjang dua, ditambah 2 x luas jajar genjang tiga, sama dengan 2 x 300 cm persegi, ditambah 2 x 100 cm persegi, ditambah 2 x 100 cm persegi. Kita hitung perkaliannya terlebih dahulu ya kofren, 2 x 300 hasilnya 600, 2 x 100 hasilnya 200, sehingga sama dengan 600 cm persegi, ditambah 200 cm persegi, ditambah 200 cm persegi. Kita hitung dari kiri ya kofren, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1000 cm persegi, jadi luas karton yang dibutuhkan oleh Dino adalah 1000 cm persegi. Hore, kita sudah mendapatkan jawabannya kofren, mudah bukan? Tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di soal selanjutnya.